Hai Sobat Saham Indonesia, kali ini Mimin akan jelaskan apa itu resesi yang sering sekali menjadi momok atau ditakuti oleh para trader dan investor saham Tidak kira akan menjadi ancaman atau malah peluang? Oke, jadi resesi ekonomi itu merupakan kondisi di mana menurunnya aktivitas ekonomi yang signifikan yang terjadi dalam 2 kuartal atau setara 6 bulan berturut-turut atau lebih Resesi ekonomi ini bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatkan pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi Nah sekarang kenapa sih resesi itu bisa terjadi? Ada berbagai macam alasan, yang pertama ada gunjangan ekonomi Gunjangan yang disebabkan oleh hal besar yang terjadi tanpa terduga seperti serangan teroris, kemudian seperti kemarin pandemi covid-19 dan lain-lain Kemudian ada juga penyebabnya yaitu inflasi Naiknya harga barang dapat membuat daya beli masyarakat menurun sehingga penyedia barang dan jasa pun mengurangi produksinya Nah biasanya jika terjadi suatu inflasi di suatu negara itu akan ada namanya respon dari pemerintah yaitu menaikan suku bunga Juannya menaikan suku bunga ini tentu saja untuk melindungi nilai mata uang ya Jadi dengan adanya suku bunga tinggi bisa menyebabkan resesi juga pada akhirnya Itu bisa terjadi jika kenaikan suku bunga sudah sangat tinggi tapi jika dirasa masih sangat di angka yang masih wajar maka it's okay tidak akan terjadi resesi Alasan lain terjadi resesi yaitu deflasi Jadi tadi ada inflasi sekarang ada kebalikannya deflasi Deflasi adalah turunnya harga jual, barang dan jasa yang signifikan juga bisa membuat negara itu mengalami resesi gitu ya Jadi angka inflasi juga tidak bisa terlalu rendah ya karena kalau terlalu rendah nanti akan terjadi deflasi Kenapa deflasi bisa menyebabkan resesi ya karena kalau harga barang dan jasa itu semakin murah Dan itu dapat menghebatkan si penyedia barang dan jasa itu menjadi rugi So benar-benar agak repot juga ya harus menjaga kestabilan ekonomi kita Oke selanjutnya alasannya tentang resesi yaitu perkembangan teknologi Nah perkembangan teknologi ini menjadi alasan resesi kalau terjadi ketika ada artificial intelligence atau robot Yang mengganti pekerjaan manusia sehingga banyak pengangguran dan menyebabkan daya beli masyarakatnya turun Dan ini juga yang kita takutkan di Indonesia ya karena di Indonesia ini angka penganggurannya masih sangat tinggi Jika terjadi seperti ini ada robot yang menggantikan tenaga manusia akan menjadi bahaya sekali Tapi semoga saja ini tidak terjadi ya Apakah Indonesia pernah mengalami resesi? Kita pernah mengalami resesi yaitu di tahun 1998 ketika krisis mata uang beberapa negara Asia terjadi Perekonomian Indonesia juga ikut terimbas mengalami pertumbuhan yang minus dan inflasi melunjak ke angka 77% Dan terjadi lagi nih di tahun 2020 ketika COVID-19 melanda perekonomian Indonesia mengalami minus selama 2 kuartal berturut-turut Berdasarkan data dari BPS pertumbuhan ekonomi turun pada kuartal 2 2020 minus 5,32% Dan berlanjut di kuartal ketiga 2020 minusnya 3,49% walaupun minusnya menurun Tapi pada saat itu perekonomian Indonesia masih belum pulih dan baru akhir-akhirnya aja kita sudah mulai mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi Bagaimana sih dampaknya resesi pada saat itu kepada IHSG? Tentu saja membuat IHSG itu jatuh ke jurang ya Terutama 2 tahun lalu saat pandemi melanda Itu turunnya luar biasa di angka sampai 3.900an di bawah 4.000 IHSG Banyak sekali saham-saham yang minusnya sampai puluhan persen bahkan mungkin ada yang di atas 50% apalagi itu yang belinya dipucuk ya Jadi banyak sekali para trader atau investor saham yang mengeluh bahkan banyak yang mengalami cut loss ya Melakukan cut loss pada saat itu untuk mengamankan modal Tapi ada juga yang masih bertahan bahkan melakukan effort down pada saham-saham yang dirasa minusnya lumayan ya Dan mungkin baru pulih akhir-akhir ini ya karena akhir-akhir ini IHSG sudah all time high ya kan Dan beberapa saham-saham seperti blue chip tuh banyak sekali yang naik ya Yang dulu minusnya luar biasa di tahun 2021 Akhir-akhir ini udah mulai naik dengan beberapa sentimen-sentimen positif Kemudian resesi di tahun 2018 juga terjadi penurunan lumayan di angka 5.600an saat itu IHSG ya Nah kemudian setelah ada pemulihan ekonomi di tahun 2019 Akhirnya bisa tumbuh nih IHSG sampai ke atas 6.000 ya Kemudian di tahun 2020 yang ada tadinya turun 3.900an akhirnya Kemudian di tahun 2021 berhasil sampai mantul ke atas ya di atas 6.000 Dan bahkan sekarang 2022 sudah di atas 7.000 luar biasa nih Jadi setelah gelap terbitlah terang ya Jadi mungkin di satu sisi ada para investor atau trader saham yang mengalami penurunan dalam Dan kemudian cut loss mengalami kerugian Tetapi di satu sisi juga mungkin ada orang-orang yang mengambil peluang Kemudian dia menjadi orang kaya baru misalnya ya Atau yang kaya menjadi semakin kaya Oke Kira-kira sobat investor saham tuh masuk kriteria yang mana pada saat itu ya Jadi penasaran kalau saya sih waktu itu mengambil beberapa Justru pada saat penurunan ya di bulan Mei itu saya mulai mengambil saham ya Kemudian di akhir 2020 tuh sudah untungnya lumayan Bahkan ada yang di atas 50% Nah sebenarnya ke depan nih kita gak berharap akan terjadi resesi lagi ya Kita berharap pemerintah berhasil menanggulangi ya Dengan adanya fenomena subuh bunga tinggi, inflasi dan sebagainya ini Sehingga tidak akan terjadi resesi Nah tetapi jika itu terjadi kira-kira sobat saham Indonesia termasuk Akan melakukan langkah yang mana nih nantinya Kira-kira mau amankan cash aja Sampai market bener-bener konfirmasi bulis Atau akan menjadikan peluang nih untuk share saham di harga yang murah Apapun pilihannya apapun langkah kita nanti Semoga itu semua bisa menjadikan bahan pembelajaran kita Dengan mengarungi abahtera bisnis saham Indonesia ini ya Dengan berbagai macam filmenanya Dan ini semoga menjadikan kita lebih dewasa dalam berbisnis saham Untuk ke depannya Well sampai disini dulu sobat saham Indonesia Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya Dan buat siapa aja yang mau belajar saham Saling sharing saham dan saling belajar Bersama komunitas kami Stock for Indonesia Bisa menghubungi kami di kolom deskripsi Ada nomor whatsapp dan telegram ya Oke sampai jumpa Sampai disini dulu kita akan ketemu lagi Di sesi video berikutnya Sampai jumpa dan Go Financial Freedom Sampai jumpa dan